Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara menghubungkan kamera HP ke laptop maupun PC teman-teman. Nah, mau tahu bagaimana caranya, tonton video ini sampai habis. Check it out! Oke, langkah yang pertama adalah kita harus menulut software yang bernama Epicamp di PC maupun pada smartphone teman-teman. Nah, pertama-tama kita download dulu di PC. Nah, kemudian teman-teman bisa download di e2esoft.com. Nah, jadi Epicamp ini sangat berguna apabila kamera pada PC kalian itu kualitas gambarnya cukup buruk dan juga mati totalnya. Kamera itu nggak berfungsi, jadi kalian dapat menggunakan smartphone kalian sebagai webcam-nya. Nah, jadi teman-teman bisa download per Windows atau apabila teman-teman menggunakan Mac, jadi bisa download di sini. Saya menggunakan Windows, jadi saya download yang ini. Nah, tadi saya sudah download. Teman-teman tinggal klik itu ya, tinggal klik download, habis itu start. Nah, apabila teman-teman sudah selesai download, maka perintah selanjutnya adalah download pada HP. Dan teman-teman download juga pada HP, App Store maupun App Store. Teman-teman ketikkan ifcam. Sama, ipcam. Jadi, logonya itu yang ini ya. Bisa dilihat. Nah, jadi sama logonya. Habis itu, teman-teman tinggal install di PC dan juga pada HP teman-teman. Kemudian, setelah teman-teman install, langkah berikutnya, buka IPcam pada HP teman-teman dan juga pada laptop. Nah, jadi nanti akan otomatis terhubung seperti ini ya. Ini, Bisa dilihat, kualitasnya cukup baik. Tergantung dengan device, handphone teman-teman masing-masing. Nanti bakal terhubung otomatis seperti ini. Jadi, kualitasnya itu tergantung dengan smartphone yang teman-teman punya. Kita coba menggunakan zoom ya. Oke, sekarang kita coba pada zoom ya. Zoom video conference. Coba menggunakan IPcam ini. Nah, jadi ini sangat berguna sekali bagi laptop teman-teman yang nggak bisa buka webcam-nya atau kameranya rusak. Di IPcam ini sangat berguna. Tapi, di sini terdapat watermark karena kita harus bayar terlebih dahulu. Apabila mau yang premium. Kita coba membuat meeting ya. Kita coba membuat meeting. Kita coba menggunakan kamera dari IPcam. Kita coba menggunakan kamera dari IPcam. Kita coba menggunakan kamera dari IPcam. Caranya. Caranya. Cukup mudah. Kita start video dulu ya. Kemudian allow. Saya coba menggunakan kamera dari IPcam. Saya coba menggunakan kamera dari IPcam. Saya coba menggunakan kamera dari IPcam. kamera api. Kamera dari handphone. IPcam. Oke. Jadi di sini saya sudah menggunakan kamera dari IPcam. pada aplikasi Zoom. Kita coba menggunakan kamera dari IPcam. Kita coba menggunakan kamera dari IPcam. Oke. Sekian. Tutorial kali ini. Mengenai cara menghubungkan kamera handphone ke laptop maupun PC kamera masing-masing. Bila salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih semak dalam berkarya. Ciao. Ciao.